Manusia hidup membutuhkan ruang. Manusia terus bertambah sementara ruang bersifat tetap. Sehingga perlu upaya pengelolaan ruang baik di darat, laut, maupun udara. Agar kehidupan manusia dan lingkungannya seimbang, harmonis, dan bergelanjutan. Permasalahan seperti kemacetan, penebangan hutan, permukiman kumuh, bencana banjir, konflik perebutan ruang dan permasalahan ekonomi sosial lainnya merupakan akibat dari perencanaan ruang yang tidak optimal. Oleh karena itu, perlu adanya profesi perencana dan pengelola ruang untuk merencanakan ruang kota maupun wilayah sebagai upaya mengurangi resiko konflik di masa mendatang. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Mencetak lulusan perencana yang profesional dan unggul di bidangnya. Selamat datang ke Mahasiswa Baru, angkatan pertama di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga memiliki visi menjadi program studi perencanaan wilayah dan kota yang unggul untuk mendukung industri kreatif pada tahun 2030 dengan kompetensi khusus untuk menghasilkan keberdayaan manusia yang memiliki karakter inovatif tampil dalam bidang perencanaan kawasan berbasis perencanaan era digital untuk mendukung industri kreatif berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kaedah kaitan yang berlaku untuk menjawab tantangan wokal nasional di global. Sistem pembelajaran di Prodi PWK ITBN Purbalingga tidak hanya dilakukan di ruang kelas, namun juga di ruang studio dan ruang laboratorium. Perkuliahannya juga banyak dilakukan di luar ruangan dan ruang publik lainnya. Bagi Anda yang mempunyai minat menjelajah lingkungan sekitar dan berkeliling di berbagai wilayah, baik kota maupun desa, sangatlah cocok untuk menjadi mahasiswa program studi PWK. Untuk menunjang perkuliahan selama masa studi, Prodi PWK ITBN Purbalingga menyediakan fasilitas beruapa ruang kelas, ruang studio, ruang laboratorium komputer, dan SIG, serta fasilitas penunjang lainnya. Fasilitas tersebut menunjang sistem pembelajaran di Prodi PWK, di mana sebagian besar merupakan kerja tim atau kelompok, dengan diskusi terbuka baik antar dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan soft skill komunikasi dan kerjasama. Selain fasilitas yang memadami, sistem pembelajaran juga ditunjang oleh dosen-dosen muda yang memiliki berbagai macam fokus kepakaran, serta merupakan lulusan dari kampus terbaik dalam negeri maupun kampus luar negeri. Tidak hanya fasilitas dan dosen yang mumpuni, mahasiswa PWK ITBN Purbalingga juga akan dibekali dengan teknikal skill penggunaan software, antara lain software pengelolaan terbetaan dan sistem informasi geospasial, software perancangan, software pengelolaan data statistik, dan software inovatif yang mendukung lainnya. Untuk lebih mudah memahami bagaimana perencana dalam merencanakan sebuah kota, kami sajikan sedikit ilustrasi dari salah satu permainan yang mungkin sudah tidak asing, bernama Sim City. Sim City Build It merupakan sebuah game di mana kalian akan diposisikan sebagai wali kota. Pada awalnya, kalian akan membangun kota kecil terlebih dahulu. Nah, tugas kalian adalah membangun kota kecil itu menjadi kota besar. Berbeda dengan game membangun kota lainnya, untuk membangun sebuah rumah di game ini, kalian harus mengumpulkan materialnya terlebih dahulu. Untuk mendapatkan material-materialnya tersebut, kalian harus membangun pabrik dan harus dibangun jauh dari pemukiman. Bukan hanya sekedar membangun kota saja, kalian juga harus memikirkan air, listrik, pengelolaan limbah, pendidikan, dan lainnya. Di game ini juga terdapat simulasi bencana seperti gempa bumi, hujan meteor, dan infansi alien. Lalu, bagaimana dengan proses kerjaan ini? Lulusan dengan gelar sarjana SPWK ini dapat bekerja pada berbagai instansi pemerintah pusat seperti kementerian, maupun pemerintah provinsi dan kabupaten. Selain itu, lulusan PWK juga dapat bekerja pada BUMN maupun pada sektor swasta lainnya, di bidang konsultan perencana dan pengembang properti. Bahkan, banyak lulusan PWK yang dicari sebagai dosen, peneliti, perbankan seperti World Bank, serta LSM dan NGO internasional seperti UN Habitat, UNDP, dan lain-lain. Kenapa harus memilih Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota ITBM Purbalingga? Banyak PTN atau PTS lain di Jawa maupun luar Jawa berlomba-lomba membuka Prodi PWK. Menunjukkan lulusan dengan gelar SPWK ini sangat dibutuhkan. Mari kita bandingkan dengan kondisi eksisting keberadaan Prodi S1 PWK di sekitar Kabupaten Purbalingga. Di Provinsi Jawa Tengah, saat ini hanya terdapat 5 PTN atau PTS yang membuka Prodi S1 PWK, dan semuanya berada di Semarang dan Solo. Sedangkan di Provinsi Yogyakarta, hanya ada 4 PTN atau PTS yang menyelenggarakan Prodi S1 PWK, dan di Cirebon, Jawa Barat, hanya ada 2 PTN dan PTS yang menyelenggarakan Prodi S1 PWK. Prodi PWK ITBMP hadir di Purbalingga untuk memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin berkuliah di Prodi S1 PWK, namun mempunyai kendala jarak untuk menjaga kota-kota besar seperti Semarang, Solo, Cirebon, dan Cokjakarta. Tentunya hal ini dapat menemak biaya hidup, tempat tinggal, maupun transportasi yang harus dikeluarkan ketika memilih tinggal di kota besar. Ayo, buat calon mahasiswa dari Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Cilacat, Tegal, dan sekitarnya, jangan ragu, mari bergabung di Prodi S1 PWK, perencanaan wilayah dan kota, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah, Purbalingga. Terima kasih telah menonton!